Halo Sobat 7, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan juga happy. Hari ini ketemu sama saya Desi di Workout From Home Trans 7. Dan kita akan sama-sama cari gerakan yang mudah untuk dilakukan untuk melatih bagian-bagian yang penting nih. Yaitu abs dan juga glutes. Nah mungkin sehari-hari kita gak kepikir ya gerakan apa sih yang bisa kita lakukan supaya melatih dua bagian itu. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah kursi. Kita akan melakukan olahraga ini dengan kursi dan juga nanti akan ada di atas kursi. Sebetulnya mungkin untuk teman-teman yang sudah terbiasa mendengar bar workout atau bar itu tiang ini ya. Nah workoutnya aslinya kita lakukan di sini. Cuma mungkin gak semua rumah ada tiang bar ya kan? Jadi kalau misalnya ada lemari atau juga kursi yang tingginya ya kira-kira sepinggang atau seperti ini bisa kita gunakan. Oke, lalu benda yang harus kita siapkan juga adalah matras. Gak punya matras? Gak apa-apa. Bisa diganti dengan handuk ya. Kalau bisa dua lapis supaya tidak sliding. Oke, nah workoutnya seperti apa? Ayo kita siapkan dulu. Pertama yang disiapkan adalah niat dan juga untuk kamu semua siapkan air minum ya. Nah siapa tahu nanti pada saat tengah-tengah workout terasa tenggorokannya kering boleh kok. Boleh banget minum tapi sedikit-sedikit. Nanti akan aku kasih tahu tekniknya. Oke, pertama kita akan melakukan warming up. Ini penting sekali supaya otot-otot kita gak kaget ya. Biasanya kalau gak pakai warming up terus langsung tahu-tahu workout ini ada aja yang sakit, yang cedera. Nah kita gak mau kan ambil resiko itu. Oke, sekarang kita lakukan warming up. Kakinya boleh dibuka. Lebih lebar dari pinggul dan jari-jari kakinya menghadap ke depan. Jadi tidak terbuka seperti huruf V tapi seperti angka 11. Oke, bahunya boleh dibuka tanpa memajukan rangka dada. Aku akan berputar supaya teman-teman bisa melihat ya. Dadanya tetap di situ aja tapi pundaknya aja yang digeser. Jadi tidak perlu didorong. Ini tujuannya supaya lower back atau bagian bawah punggung ini tidak ada tekanan. Lalu tulang ekornya dibawa panjangin ke bawah. Jangan dibawa ke belakang. Meskipun posisi ini paling enak banget, paling santai. Tapi kalau dibawa olahraga ini bakalan mencederai kita. Oke, ulang lagi formnya. Tulang ekor dipanjangin ke bawah. Bahunya boleh dibuka ke samping. Tangannya relax dulu di samping badan. Oke, gerakan pertama simple aja. Bend your knees atau tekup lutut lalu bawa ke samping. Ya, jangan lupa pada saat angkat kakinya ini juga jinjit. Oke, kita ikutin ritme. Tangannya jangan kaku, wajahnya jangan kaku. Relax. Oke, ambil nafas dan selalu buang lewat mulut. We have four and three and two and one. Oke, sekarang tangannya bawa ke depan. Lalu bokongnya dorong ke belakang dan usahakan tulang punggungnya lurus. Oke, dari samping formnya akan seperti ini. Jadi, jangan ada yang tulang ekornya naik. Oke, tulang ekornya lurusin ke bawah. Tangannya lurus adanya di samping telinga. And then we stretch up. Panjangin tulang punggungnya, wajahnya liat bawah. Buang nafas lewat mulut. Oke, lalu berdiri tegak seperti posisi pertama. Ulangi lagi. Kedua. And then you exhale again. And this is three. Yang keempat. Tahan di sini. Oke, kita harus bisa rasakan stretch di tulang punggung dan lehernya juga harus relax. Nah, dari sini bawa tangannya ke belakang. Lurus dan pundaknya jangan diangkat. And press your shoulders down, jauh dari telinga. Oke, dari sini wajahnya lurus, lihat depan. Rasakan semuanya akan jadi hangat. Mulai dari bokong, paha, betis. Kalau udah mulai sebel, berarti kamu melakukan gerakan yang benar. Oke, bawa lagi ke depan. Lalu kita putar. Putar ke samping. Ini pemanasan untuk bagian perut. Karena nanti bakalan kita pakai bagian perut ini. Dan dagunya diangkat. And then the other side. Inhale. Exhale. Oke, catatan pinggulnya jangan ikut gerak. Nih, yang pinggulnya ikut gerak. Ya, ininya ikut. Kita mau melatih otot perut. Jadi pinggul tetap ngadep-depan. Hanya bagian samping aja. Reaching out. Inhale again. Terakhir. Exhale. Oke. Nah, pasti perutnya udah hangat. Bagian samping sudah hangat. Nah, sekarang kita masuk ke blok pertama. Udah mulai workout. Jadi langsung aja siap-siapin aja kursinya. Nggak usah jauh-jauh. Karena sekarang ini kita tanpa ekipmen dulu. Hanya untuk pemanasan-pemanasan otot. Otot kecil-kecil yang akan kita pakai. Oke, sekarang kakinya boleh dibuka. Lebih lebar dari pinggul. Tapi jari-jarinya kita buka kayak huruf V. Ya, kalau tadi kayak angka 11. Sekarang kita puter kayak huruf V. And then we go down. Bend your knees and up. Bend your knees and up. Tangannya di pinggang boleh. Di samping boleh. Asal sejajar sama bahu. Jangan di bawah. Ya, ini workout. Oke. Boleh juga taruh di atas. And press your shoulders down. Ini akan lebih membuat perut kita kontraksi. Oke. And we go down and up. Down and up. Exhale when you go down. Exhale. 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 Bend your knees. Tahan di sini. Cek lututnya. Lutut harus segaris sama mata kaki. Jadi tidak ada yang melakukan seperti ini. Tidak ada yang terlalu jauh juga. Tujuannya supaya tungkai kaki kita bisa menopang badan dengan baik. Oke. Sekarang tangannya di pinggang. We go down. And side. Down to the side. We go down. And side. Yes. Gerakan ini tampaknya sederhana. Tapi pastinya ini akan membakar di bagian perut samping. Lalu perut depannya latihan gak sih? Ya dong. Tetap latihan. Asal pinggulnya tetap madep depan. Kalau pinggulnya miring-miring, ini perutnya gak ada latihannya. Jadi we have to stay there. Stay facing front. We go down and side. We go down and side. Down and side. Dua lagi. And last one. Down and side. Down and side. And bend your knees. Lift your heels. Up. Oke. Tahan di sini. Bend. Dan pakai otak paha dalam. Tetap ini core yang bekerja. We go down. 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 Buka tangannya. Bawa ke atas. Bawa ke bawah lagi. Bawa ke atas. Tidak boleh lebih rendah dari bahu. Supaya tangannya semuanya aktif. We go down. Up. Down. And up. Gimana? Sudah terasa panas? Sudah terasa anget? Bagian belakang. Bagian perut. Oke. We have four. And three. And two. And one. And down. Now inhale up. Exhale rough. Ayo jangan ditahan-tahan. Kalau buang nafas. Harus happy. Buang semua karbonnya. Oke. Sekarang siapin kursi. Nah. Kita masuk ke chair. Workout. Or workout with chair. Oke. Kalau untuk teman-teman yang punya kursi setinggi ini. Ya. Pastikan pada saat badannya miring. Bahu sejajar sama siku. Ya. Supaya penopangnya benar. Jadi enggak lari-lari. Ini yang aman. Aman buat bahu. Aman buat leher. Kalau teman-teman kursinya rendah seperti saya. Pergelangan tangan ini harus lurus segaris sama bahu. Oke. Sekarang kita mau fokus ke perut samping dulu. Tapi fondasinya harus benar. Mata kaki segaris sama pinggul. And then we lean down a little bit. Angkat kaki yang di luar. Ini kaki dalam. Ini yang di luar. Yes. Tidak usah terlalu miring. Pertahankan posisi lengan. And then we go up and down. Up and down. It's a small-small pose. And a very simple movement. Buat teman-teman yang di rumah. Atau ada yang di kantor. Melakukan ini cek-cek dulu lingkungan. Aman atau enggak. Kalau banyak teman yaudah ajakin aja workout-nya. Kalau misalnya enggak ada orang berarti aman bisa videoin. Bisa posting di social media. Iya ya kan? Oke masih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tahan di sini. Ini baru buat abs. Now for your glutes. We go flex and point. Flex and point. Flex and point. Tidak naik turun tetap di situ. Flex, dorong tumitnya. Flex, dorong tumitnya. Lalu dilancipin kakinya yang bakalan terasa kemang. Satu. Paha. Dua. Bokong. Bokong kanan-kiri pasti anget. Flex and point. Flex and point. Four. And three. And two. And one. And go down. Shake, shake, shake. Bagian shake ini adalah relaksasi untuk teman-teman semua ya. Kalau ada yang pegel-pegel boleh ditepuk-tepuk sedikit. Oke. Now we're gonna do the other side. Same thing. Tinggal pindahin kursinya aja. Oke. Dengan fundamental yang sama pastinya. Kaki lurus segaris sama pinggul. Tangan. Bahunya segaris sama pergelangan. Usahakan dada, perut, sampai lutut. Ini semuanya madep depan. Lututnya gak ada yang madep atas. Pinggulnya gak ada yang miring. Atau juga madep bawah. Oke. The form. Already aligned. Lalu kita lakukan gerakan. Up, down, up, down. Small pulse, small pulse. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat. Ini pasti otot perutnya yang akan bergerak ya. Terutama perut samping. Ini akan terasa banget. Plus glutes. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ini targetnya adalah mau kencangin bokong tapi aku gak mau angkat beban yang berat-berat. Yes, you can do this. Anytime, anywhere. Oke, masih ada 6 lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Tahan. Tahan dulu disini semua lurusin formnya. And then you go flex and point. Flex and point. Flex and point. Lehernya relax. Jangan kencang. Wajahnya senyum. Jangan tegang. Lagi. Point. Flex and point. Terus lihat juga pinggul yang ini. Biasanya kalau lupa terus geser-geser. Bahaya. Lurusin. Flex and point. 4 more. Flex. And 3. And 2. And 1. And shake, shake, shake. Yay, I know this is your favorite. Pasti relaksasi ini yang ditunggu-tunggu ya kan? Oke. Udah mulai terasa anget, kencang? Oke. Sekarang kita optimalkan lagi dengan gerakan yang fokus di bagian bokong. Kursinya tetap disini aja. Gak usah dipindahin lagi. Karena kita akan menghadap kursi. Jadi bisa melakukan kanan dan kiri secara bergantian. Oke. Cara pegang kursinya ada dua. Boleh dipegang seperti ini. Atau kalau kursinya teman-teman lebih tinggi. Sepinggang. Boleh posisinya kayak di meja belajar. Oke. Untuk yang posisinya setinggi ini. Seperti di meja belajar. Tulang punggung harus lurus. Jadi gak ada yang arching. Gak ada yang tuck. Nunduk. Ini dari jaman kita sekolah ya. Gak boleh nunduk di meja belajar. Kepake loh di olahraga ya. Oke. Untuk yang posisi kursi seperti ini bisa ikutin aku. Panjangin tulang punggungnya. Lurus. Lalu angkat kaki luar dulu. Biar bisa keliatan sama teman-teman. Pada saat kaki luar diangkat. Pertahankan posisi pinggul tetap madep depan. Jangan keangkat. And then we focus on the glutes. We go up, down, up, down, up, down, up, down. Lagi. Yang paling penting. Tulang punggungnya gak ada yang goyang-goyang ya. Ini salah. Jadi harus locked and firm. Locked and firm. Tiga, dua, satu. Berhentinya pada saat di atas. Ini udah keliatan pasti glutes-nya akan lebih bekerja. And then we bend. And push, push, push. Push, push, push. Pointing ke atas. Atas, atas. Dorong lututnya ke atas. Bukan dipanjangin kakinya. Dorong, dorong, dorong. Sambil buang nafas. We go four, three, two, one. Berhenti di situ. And then we open. Open and down. Open and down. Open and down. Bisa diikuti. Mudah-mudahan semuanya. Bisa melihat formnya. Out and in. Out and in. Four, and three, and two, and one. Hold here. And then cross. We cross and back. Cross and back. Cross and back. Perhatikan lagi tulang punggungnya. Oh, kalau mau lihat ini pasti akan berasa perutnya bekerja juga. Selain glutsnya ya. We go four abs and gluts today. Jadi buat teman-teman bisa diingat-ingat gerakan ini. Supaya bisa dilakukan nanti malam. Atau besok. Sambil nemenin anak-anak sekolah online. Oke. Out and in. And rest. Rest. Dorong, bokongnya ke belakang. Biar otot bokongnya relax. Stretch dulu. Exhale. Wajahnya lihat bawah. Buang nafas. And then we go up. Mulai dari lower back. We go up. Oke. Lalu ganti kaki. Kelihatan? Aku ganti kaki ya. Aku gak perlu pindah sisi ya. Oke. Ready? For the other side. We go up and down. Up and down. Kaki bawah. Ada mungkin yang beberapa mengalami tidak nyaman lututnya. Jadi boleh ditekuk sedikit. Ya. Tekuk sedikit ini lututnya jangan terlalu maju. Ini hanya untuk membuat hamstring kita lebih nyaman. Oke. Karena kalau di lock. Takutnya nanti gak nyaman. Atau bahkan ada rasa ketarik. So you can bend. Hanya sedikit aja. We go up. Down. Up. Down. Up. Down. We have 4 more. And 3. And 2. And hold there. And bend. And push. 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 Kira kan ini fokus di bokong. Bukan di tulang. Punggung. So make it straight. Straight. Exhale. 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 Fokus. Wajahnya liat depan. Lehernya jangan tegang. We have 4. 3. 2. 1. And open. And in. Open. And in. I'm gonna turn. Supaya teman-teman bisa liat pergerakannya seperti apa. Ya. Open. And in. Open. And in. Pelvic. Dan juga hips. Tetap mada depan. Hanya di bawah, keluar lututnya. Supaya otot samping dari bokong kita ini bekerja. We open and in. Open and in. Tiga lagi. Tiga. Dua. And hold. And cross. Back. Cross and back. Cross and back. Kakinya boleh tekuk sedikit. Kalau yang gak nyaman. Cross and back. We have 3. 2. Kurang ya. Lima lagi aja ya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. And then we go in. Down. Close. Stretch. Yay. Oke. Kalau ada rasa-rasa gak nyaman. Hanya boleh di bagian bokong. Bagian samping. Kalau ada yang gak enak di bagian dalam. Then you're gonna stretch. Harus stretch. Stretch bagian paha dalam. Ini biasanya terjadi kalau misalnya kita ototnya kaget. Atau gerakan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu otot-otot itu mulai protes. Iya kan. Oke. Nah. Setelah itu. Siapin matras. Kita akan mulai bagian. Both. Setengah ya. Kita akan turun setengah. Jadi belum full di matras. Kursinya boleh ditaruh di atas matras. Tergantung kerelaan. Sayang ah matrasnya kena kursi. Gak apa-apa. Kalau gitu gak usah pakai matras. Tapi kita mau fokus di posisi menghadap kursi. Satu, lutut sama pinggul usahakan segaris dulu. Jadi gak ada yang berdirinya begini. Dan gak ada yang maju sebelah. Atau kebuka sebelah. Buka selebar pinggul. Oke. Antara lutut sama pinggul segaris. Sama bahu segaris. Oke. Dari sini kita akan panjangin tangan. Pegang samping kursi. Tapi badannya ngikut. Dari lutut badannya ngikut. Nah. Jadinya lurus ya. Yang gak lurus itu biasanya gini. Pegangan. Oke. Push the pelvic. Nah dari sini. Then we're gonna go down. Usahain tetap lurus. Press your shoulders down. And push. This is for your abs. And later on for your glutes. And push. Lagi. Sikutnya harus ditekuk. Tekuknya ke samping badan. Bukan keluar. Ya. Masuk ke samping badan. We go in. And push. We go in. And push. Masih buat abs. Dua lagi. Last one. Terus kita turun sambil kayak di meja belajar. Oke. Seperti ini. Make sure your chair is steady. Sekarang buka kakinya. Kita mau angkat. Lurus. Lalu ke dalam. Lurus lagi. Lalu ke dalam. Oke. Bisa dilihat pergerakannya. Kalau kakinya ternyata ya kena. Oke. Angkat sedikit. In. In. We go out. And in. We go out. And in. Lalu tahan disini. Kita bikin lingkaran ya. Ngegambar yuk. Pakai kaki. One. Two. Two. Four. Sampai delapan. Five. Six. Seven. And eight. Balik arah. Belum selesai gambarnya. Tujuh. Enam. Lima. Jangan goyang-goyang pinggulnya. Yang ngegambar hanya kaki aja. Tiga. Dua. Satu. And then rest. Restnya adalah bokongnya. Dorong ke arah tumit. Exhale. Terus kita lakukan untuk kaki yang sebelahnya. Oke. Posisi yang sama. Dorong pinggulnya ke depan. Lalu dorong kakinya ke belakang. Ya. Jangan lupa ini jangan. Jangan jadi segi empat. Lurus. Everything align. We're going in. And push. In. And push. In. And push. Lagi. In. Exhale. Again. Exhale. Four. Three. Ini karena kursiku tidak tinggi. Jadi lututnya kena di bawah. Mudah-mudahan punya teman-teman semua aman ya. Oke. Last one. We go in. And hold there. Lalu kita bikin gambar. Ayo lingkaran lagi. Lingkaran. Tiga. Empat. Lima. Di posisi ini kalau perutnya kerasa gemeteran berarti bagus. Berarti perutnya dipakai untuk bertahan. Yes. And then turn reverse. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. Two. Terus istirahat lagi. Push the glutes. Back. Exhale. Panjangin tulang punggungnya. Sekarang tarik dari lower back. Tarik. Ke atas. Lurus. Oke. Sekarang bagian samping. Eh yang mau minum boleh loh. Silahkan minum. Teknik minumnya adalah teguknya sedikit-sedikit. Jadi tujuan kita minum adalah untuk melepas dahaga istilahnya. Supaya tidak kering tenggorokannya ya. Siapa tahu dengan bernafas dengan mulut terbuka biasanya tenggorokannya lebih mudah kering. Bukan minum gluk 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 gluk. Hati-hati. Jangan terlalu banyak minum. Because kita punya apps workout lagi setelah ini. Kita miring yuk. Menyamping. Dan fondasinya sama seperti sebelumnya. Lutut segaris sama pinggul. Tapi kaki yang ini panjangin. Kesamping. Lalu tangannya lean on the chair. Oke. Pastikan si kursinya ini gak melorot ya. Dan buat teman-teman kursinya jangan yang ada rodanya. Muncur nanti dia. Oke. Tangannya taruh di belakang kepala boleh. Di atas juga boleh. Di pinggang juga boleh. Oke. Mana yang kece aja di kamera untuk social media ya kan. Oke. Angkat setinggi pinggul. Pastikan pinggulnya madep-depan. Gak ada yang masuk. Push. Straight. Chin up. Oke. Dari sini. We're gonna kick in. And push. Kick in. And push. Lagi. Four. Three. Two. One. Oke. Dari sini puter lututnya ke atas. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Yeay. Selesai. Untuk satu kaki. Masih ada kaki satunya ya. Ayo. Kalau gak imbang nanti garisnya beda loh. Oke. Atau ototnya kencang sebelah. Gak mau kan. Lean on the chair. Basah. Lurusin kakinya. Kakinya lututnya madep-depan dulu ya. And then we lift. And we go in. Ingat. Pinggulnya jangan ikut. Ya. Ini kita latihan abs. Supaya dia kuat menahan. Yes. Empat lagi. Four. And three. And two. And one. Lurusin. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. And down. Oke. Mau stretch boleh. Seperti tadi caranya. Tapi aku sekarang mau tunjukin. We still have another movement. Buat abs dan glutes. Bobo-boboan. Waktunya masih ada. Masih ada waktu. Oke. Ini aku pindah ke depan. Supaya teman-teman bisa lihat formnya. Gimana sobat tujuh? Mau tambah lagi? Tambah lagi dong. Oke. Form. Pertama kakinya boleh naik kursi. Terus bukanya selebar pinggul. Oh iya bagian leher ini harus relax ya. Ini aku hanya sedang mencontohkan. Teman-teman gak harus angkat lehernya. Lean. Lalu pundangnya buka. Tangannya relax. Dari sini kita angkat hip. Oke. Bukan angkat perut. Contoh. Pastikan kakinya kuat mencengkeram si kursi. We lift the hip. Bokongnya yang diangkat. Pinggulnya yang diangkat. Bedanya. Nih kalau angkat perut. Ya. Ngelengkung. Kalau melengkung pasti lower backnya abis ini sakit. We don't want that. Oke. Siap-siap. Fokus. Perut sama bokong. So we lift the hip. We go up and down. Up and down. Angkat pinggul. Kencengin bokong. Perutnya juga pasti akan contraction. Bukan kontraksi mau melahirkan. Teman-teman. Jangan ketuker. Oke. Bedain dengan yang perutnya diangkat. Bakalan lebih berat. Ya. Berat. Oke. Gimana kalau lima lagi? Your hip. We go up. And down. Exhale. And down. Still three. Three. And down. And two. And down. Last one. Tahan di atas. And give a little pulse. 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 Yang terasa perutnya anget. Bagus. Yang terasa bokongnya pegau. Yes. Itu tujuannya. We lift. Four. Three. Two. One. And down. Peluk kakinya. Lutupnya tekan ke arah dada. Oke. That's your stretch. Nah. Kita madep samping ya. Madep samping mau pakai kursi boleh. Tanpa kursi juga boleh. Contoh yang pakai kursi. Pokoknya dipilih aja mana yang nyaman. Jangan sampai olahraganya gak happy. Yes. Oke. Pertama kaki atas yang ditaruh di atas kursi. There. Lututnya harus madep depan. Pinggul harus madep depan. Siku sama bahu harus segaris. Oke. Kaki bawah. Taruh di bawah aja. Kita akan angkat kaki bawah. Ini untuk yang sudah kuat. Boleh melakukan. Kalau yang belum kuat. Hanya tarik aja ke depan. Contoh. We go up. Lift your hip. Up. Down. Up. Down. Yang gak mau kayak gini. Tekuk. Lebih gampang. Tekuk. Lagi. Lagi. Tiga. Dua. Satu. Yeay. You did it. Jaga tetap senyum ya. Jangan kayak orang marah. Eh lupa. Masih ada kaki satunya. Ayo pindah lagi. Ayo. Semangat. Semangat. Ya kan. Kita punya berapa belas jam di rumah. Hanya butuh 30 menit aja. Work out di rumah. Bersama trans tuju. Oke. Alignment. Everything's aligned. Open your chest. Oh iya. Jangan tenggelam gini lahirnya. Tahan pake lengan. Ya. Oke. Kaki atas kuatin. We go up. Lift the hip. Kayak diangkat. Buang nafas. And then we go up. Down. Up. Down. Semua otot perut. Depan boleh. Tiga. Dua. Kok cepet banget. Tiga. Dua. Satu. And down. Hooray. That's the advanced movement. Gerakan yang terakhir kita lakukan itu adalah gerakan yang paripurna. Membutuhkan sangat banyak energi. Dan juga fokus ya. Supaya tetap bisa pada alignment yang benar. Then. Now we're cooling down. Oke. Untuk teman-teman yang sekarang mau minum. Minumnya boleh sedikit-sedikit aja. Jangan sampai perutnya itu jadi terasa terlalu full. Oh iya. Kalau mau minuman manis nanti setengah jam setelah olahraga. Oke. Sekarang buka kakinya. Pinggulnya tetap harus ada di matras. Lalu dorong tumitnya. Dorong tumitnya. Kaki yang ini dibuka. Dan rasakan stretchnya di paha dalam. Tulang punggungnya lurus. Panjangin. Dagunya angkat. Inhale. And exhale. Dorong tumitnya. Lagi. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang taruh tangan di sebelah sini. Yang berlawanan sama kaki. Inhale. And stretch. Exhale. Boleh di point lagi. And exhale. Flex. And stretch out. Stretch out. Not stress out. Yes. Oke. Ganti kaki. Tulang punggung lurus. Leher lurus. Pundak relax. Kakinya flex. Inhale. And exhale. Dorong. Inhale. And exhale. Flex. Oke. Sekarang stretch. Tangan taruh di samping. Inhale. Exhale. Pastikan oblique-nya yang terasa anget. Perut samping yang kita berikan stretching. Inhale. And exhale. Exhale. Oke. Lalu boleh tutup dua-duanya. Lalu tangannya stretch. Inhale. Exhale. Ganti tangan. Inhale. And exhale. Oke. Bawa ke belakang. Dadanya boleh didorong ke depan. Exhale. Lalu wajahnya liat atas. Ini pundaknya harus menjauh dari telinga. Oke. Now inhale. Buka dadanya. Buang nafasnya lewat mulut. Dua kali lagi. Inhale. Up. Exhale. Down. Sekali lagi. Inhale. Up. And exhale. Exhale. Down. Wuh. Teman-teman. You did great. Udah olahraga bareng. Work out from home. Trans 7. Nah pastikan. Setelah ini. Walaupun olahraganya di rumah. Tapi tetap ya. Jaga dan patuhi protokol kesehatan. Dengan 3M. Mencuci tangan. Memakai masker. Dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan olahraga di rumah. Kita jadi lebih bugar. Lebih fit. Lebih bahagia. Lebih punya banyak waktu. Quality time bersama keluarga. Kita ketemu lagi. Olahraga bareng lagi. Minggu depan. Hari Minggu. Minggu jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Bisa lihat di Facebook dan juga YouTube. Official Trans 7. Thank you untuk yang olahraga bareng aku. Sampai jumpa next week. Sub indo by broth3rmax